Minimnya perhatian akan kesehatan lansia, serta menipisnya pasokan darah di PMI Provinsi Bali membuat gemedia tergugah. Bergerak di bidang teknologi, perusahaan ini bekerjasama dengan masyarakat banjar pelambingan, tibu beneng, canggu, dan dibantu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Badung serta PMI Provinsi Bali menggelar aksi pemeriksaan kesehatan gratis bagi lansia dan donor darah. General Manager G Media Rini Irawati menyatakan, kegiatan yang digelar pada Kamis pagi 23 Agustus 2018 pukul 10 pagi hingga 12 siang waktu Indonesia Tengah ini, merupakan wujud corporate social responsibility atau CSR dari marketing communication perusahaan. Sebetulnya ini merupakan kegiatan marketing communication G Media dalam rangka CSR G Media. Kita melakukan kerjasama dengan banjar pelambingan untuk melakukan pemeriksaan lansia dan donor darah bagi karyawan G Media maupun pemuda banjar, begitu juga bagi masyarakat sekitar yang ingin menonorkan darah dan memerisahkan kesehatan. Kita harap program CSR ini bisa berlangsung berkesenambungan ke depannya. Kita memilih banjar pelambingan ini karena memang secara kafe KG Media kita tahun lalu, akhir tahun lalu baru selesai menggelar fiber optik di kawasan ini. Jadi ini sekaligus menjadi ajang promosi kita juga, bahwasannya pelanggan-pelanggan yang ada di area Pantai Rawa, Canggu dan sekitarnya sudah bisa menikmati layanan G Media. Sebelumnya kita pernah mengadakan, tapi lebih di tempat atau di kantor kita. Nah, untuk yang keluar kita baru mengadakan kali ini, jadi ini akan kita agendakan rutin nantinya. Kalau dalam plan kita, kita akan buat bertiga bulan sekali. Kalau kemarin waktu kita mengajak pemuda banjar untuk diperjasama, mereka sangat antusias dan mereka juga berharap ini bisa dilakukan secara terus menerus. CSR-nya G Media bisa dinikmati bukan cuma di banjar ini saja, tapi juga keseluruhan banjar yang ada di Bali. Lansia ini yang mungkin memang kurang diperhatikan ya, karena kan mereka juga sudah memasuki usia yang rawan dengan berbagai macam penyakit. Jadi kita lakukan pemeriksaan ini secara gratis. Jadi apabila mereka ada terindikasi penyakit tertentu, mereka bisa menyikapi dan menindaklanjuti ke rumah sakit. Seperti itu. Banjar Pelambingan dipilih sebagai lokasi pelaksanaan acara, karena pada akhir tahun 2017 kemarin, G Media telah menggelar fiber optik di kawasan tersebut. Namun tak menutup kemungkinan perusahaan ini akan menyambangi banjar lain. Diharapkan kegiatan ini dapat berjalan secara berkesinambungan. Mengingat hal ini merupakan kali pertama bagi G Media menggelar aksi di luar lingkungan kantor. Tidak hanya itu, melihat antusias masyarakat yang hadir, rencananya kedepannya G Media akan menggelar agenda pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan donor darah serupa setiap 3 bulan sekali. Sementara itu, kelihan Dinas Banjar Pelambingan Nyoman Bujawan menilai kegiatan ini penting digelar. Terlebih, kegiatan semacam ini jarang diselenggarakan di banjar tersebut. Pihaknya juga berharap kegiatan ini dapat rutin digelar, sehingga kesehatan masyarakat tetap terjaga di tengah padatnya aktivitas. Ya sangat bagus lah, ya karena masyarakat kami itu kan di samping mereka luar biasa sibuknya itu juga harus diperhatikan kesehatan. Kebetulan ada dari adik-adik dari G Media ini untuk support acara ini, bikin acara seperti ini, kami merasa bangga sekali dan senang sekali. Ya, ambisias kami masyarakat itu untuk menyambut. Ini jarang-jarang sih ada di sini, ya memang dari Dinas Kesehatan itu sudah menyiapkan. Ya karena kan masyarakat kami yang lansel terutama tidak begitu banyak di banjar pelambingan. Banyak informasi ini kadang-kadang kami sampaikan juga ke banjar lain. Banjar layar, banjar apan selanjutnya. Banjar tandak yang tertangga, banjar tegal bunduh, berawal. Sudah kami sampaikan, kami share di grup klien untuk mereka bisa menyampaikan kesehatannya bahwa di belambingan ada. Sudah kami sampaikan itu. Harapan ke depan ya biar selalu dari pemerintah kan memang programnya sudah bagus sekali. Jadi mereka sudah menyusun rencana-rencana yang ke depan, apalagi sekarang kesehatan sudah digenyot sekali sama pemerintah Badung. Ya semua dari lini, dari pendidikan, kesehatan, sudah kami merasa berterima kasih sekalian. Berterima kasih sekali kepada pemerintah Kabupaten yang sudah begitu memperhatikan masyarakatnya ya. Ya khususnya kami di belambingan. Tinggal sekarang kita mau gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di tengah masyarakat yang hadir, nampak pemuda banjar tibu beneng turut meramaikan kegiatan. Meski tidak dapat mendonorkan darah karena alasan kesehatan, namun keduanya turut bangga dan menyambut hangat kegiatan sosial ini dengan hadir ke lokasi. Rencananya sih nolor darah, tapi karena habis dicek tadi, jensinya turun, tapi tidak dikasih. Menurut saya sih ini kegiatan yang sangat positif ya, dilakukan kebanyar-banyar. Ini kan lebih untuk, karena banyak lansia juga kan, tadi kan ada pengobatan lansia. Banyak lansia yang perlu diobati dan nolor darah ini bagus untuk gini, juga untuk kesehatan ya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!